Apaan yang gak batal kamu itu lho? Aku udah dipesen kalau mau dibatalkan dikasih aku nih lho pesen, gak mungkin gak batalin. Aku lewat kamu bilang gak dibatalin, gak dibatalin. Lho enggak bak, kan emang dipikir gak bisa bayar dengan belanjaan segini. Media sosial dihebohkan dengan video sosok seleb TikTok Probolinggo membentak siswi SMK. Seleb TikTok bernama Luluk Nuril mengeluarkan makian dengan kata kasar pada siswi SMK yang magang bekerja di sebuah toko di Probolinggo, Jawa Timur. Ternyata Luluk Nuril adalah anggota bayangkari alias istri seorang anggota polisi berpangkat brepka. Dalam video, Luluk Nuril membentak hingga mengancam anak magang tersebut dan viral di media sosial. Terdengar Luluk Nuril tidak terima anak magang tersebut memberitahu soal pembatalan barang. Menurut Luluk Nuril, anak magang tersebut menyepelekan dirinya yang bisa membeli barang puluhan juta rupiah. Diketahui anak magang tersebut merupakan siswi SMK Negeri 1 Probolinggo. Dilansir dari Instagram pribadinya, Luluk Nuril kerap memosting keseharian bergaya glamor. Hidupnya seperti kalangan orang yang tajir menggunakan perhiasan segambrek di pergelangan jari dan lehernya. Juga beberapa kali, ia memposting sedang berada di luar negeri. Suaminya bernama Beripka Nuril yang tercatat sebagai anggota polsek di wilayah hukum Polres Probolinggo. Teranyar setelah mendapat panggilan dari Polres Probolinggo, Luluk Nuril akhirnya meminta maaf setelah membentak siswi SMK tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Luluk Sofya Tuljana, pemilik akun TikTok Luluk Nuril atau Prodak Madura, IG Luluk Nuril Ril, menyampaikan kepada yang terhormat, saudari Laila Nur Afni Sohibah, dan kedua orang tua dari Laila Nur Afni Sohibah, Ibu Kepala Sekolah SMKN 1 Kota Probolinggo, dan segenap keluarga besar alumni SMKN 1 Probolinggo. Yang keempat, manajemen KDS Departemen Store, Bapak Kapolri, Kapol Dajatim, Kapolres Probolinggo, dan organisasi Bayangkari, serta seluruh masyarakat pada umumnya. Dengan segala kerendahan hati dan kesadaran diri, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidakbijaksanaan saya dalam menggunakan media sosial yang telah menyebabkan kegaduhan dan perhatian masyarakat saat ini. Saya sangat menyesal dan memohon maaf bahwa apa yang saya sampaikan dan saya lakukan di platform IG, Luluk Nuril, dan TikTok Produk Madura tidak sepantasnya untuk dilakukan. Saya sadar bahwa media sosial adalah salah satu alat dalam berkomunikasi dan berbagai informasi. Namun, saya telah kehilangan kendali dan melakukan hal-hal tidak terbuci sehingga menyebabkan kondisi anak tidak nyaman bagi saudari Laila Nur Afni Sohibah dan keluarga SMK 1 Probolinggo serta institusi Polri dan organisasi Bayangkari. Saya berjanji akan lebih bijak dan beretika dalam menggunakan media sosial. Hari ini adalah pelajaran yang sangat berharga bagi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya.